selamat datang kembali di channel didiopah sobat migran semuanya di kesempatan video kali ini didiopah bakal membalas sebuah komentar yang sudah tanyakan hal ini di kolom komentar ya jadi coba bacain ini dari review film win review win film dong at review win film dong ya bang saya kan pas pendaftaran pilih budidaya ikan kok ini sekarang kerja dapat penangkapan ya gak kuat kerjanya juga kalau minta pindah ke nodong buah apa bisa pilih tempatnya atau bagaimana oke terima kasih sebelumnya untuk yang sudah komentar dan sudah subscribe di channelnya didiopah ya dan untuk yang belum subscribe mohon keikhlasannya untuk bisa subscribe ke channel didiopah dan yang punya tips saran atau kritik pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar dan untuk teman-teman yang merasa video didiopah berguna silahkan share ke media sosial teman-teman kalian untuk yang sudah subscribe nyalakan juga tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari video update terbaru didiopah youtube channel sobat migam semuanya kembali ke pertanyaan daftarnya di penangkapan di budidaya ikan akan tetapi dapatnya di penangkapan itu bagaimana nah pertama kita saat pemilihan bidang kerja itu memang tidak tidak berlalu harus mendapatkan kontrak kerja di tempat yang sama ya bisa saja yang mengambil file ataupun dokumen kita itu adalah pemilik perusahaan atau sajang yang mempunyai tambak dan mempunyai kapal juga jadi kalau teman-teman itu dapat SLC nya yang sikjang maksudnya jadi kalau disitunya di SLC nya itu yang sikjang nah itu tambak tapi kalau misalkan nama perusahaan terus dibelakangnya itu ada ho berarti itu di kapal ya nah pada saat penandatanganan SLC itu teman-teman cek kembali nah terus bagaimana kalau sudah terlanjur menandatangani dan sudah sampai ke Korea pada akhirnya kenyataannya tidak sesuai dengan SLC ya kita harus berani lapor harus berani ngomong sama sajangnya pertama harus berani ngomong dulu secara baik-baik baik itu ngomong langsung atau menggunakan Google Translate atau jika perlu menelpon pusat bantuan orang asing ya nah dari situlah negosiasi akan tercipta negosiasi bagaimana bilang ke sajangnya kenapa kok tidak sesuai dengan apa SLC tidak sesuai dengan kontrak kerja nah kalau misalkan sajangnya apa tidak apa tidak keberatan ya biasanya dikasih pindah disuruh ke nodong bu ya atau kalau misalkan memang sudah terlanjur itu apa namanya bosnya itu punya yang punya yang sikjang sekaligus juga punya kapal jadi kita dipekerjakan di dua tempat ya kadang di yang sikjang kadang di kapal itu juga bisa dilaporkan ya dan yang wajib dan yang bisa memberikan keputusan pindah atau tidaknya itu bukan sajangnya sajang hanya memberikan surat rujukan pindah ya untuk tanda tangannya gitu tapi kalau yang menentukan bisa pindah atau tidaknya itu nodong bu nah terus kalau misalkan apa namanya kita tidak sesuai kita minta pindah ngomong enggak berani bagaimana solusinya ya kita telepon shelter atau pusat bantuan orang asing nanti disitu datang ke nodong bu langsung bicarakan sama pihak nodong bu dengan membawa bukti-bukti ya bukti-buktinya itu berupa bisa dengan foto saat kerja terus foto di kapal misalkan apa tidak sesuai dengan slc yang ditambak tetapi kerjanya di kapal ya atau sebaliknya kalau misalkan teman-teman bisa bisa melaporkan ya intinya bisa melaporkan bila mana tidak sesuai dengan slc baik itu secara akomodasi gaji jam kerja tempat kerja juga jadi kayak gitu bisa melaporkan ke nodong bu dan perlu digarisbawai sekali lagi yang memberikan izin pindah atau tidaknya itu bukan saja tapi nodong bu ya kalau misalkan teman-teman teman-teman akurat terus bukti-buktinya akurat terus juga benar dalam landasan hal ini kita menuntut hak kita sebagai buruh migran ya pekerja migran di korea ini jadi ya kita ya bisa mengajukan seperti itu atau misalkan teman-teman tidak kuat lagi ataupun sobat migran yang wah emang berat banget ini kerjaannya nggak kuat gitu loh sudah terlanjur dari 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 penanda tangan slc juga tidak teliti langsung tanda tangan saja terus sampai disini taunya di penangkapan dan itu sesuai dengan slc nya karena tidak telitian teman-teman ya ini ya harus kembali lagi negosiasi sama bosnya maksudnya diomongkan secara baik-baik bos saya tidak kuat kerjanya gitu ketika sudah menjalani 12 bulan atau tiga bulan itu biasanya bos bisa mengerti kalau fisik kita tidak bisa beradaptasi itu bisa minta pindah dan itu bisa dibuktikan dengan surat dari dokter misalkan kita sakit-sakitkan selama pekerja di kapal itu bisa dibuktikan kayak gitu nah terus untuk pusat bantuan orang asing di korea pun ada banyak ya ada berupa shelter yang dinodongbu-nodongbu ditempatkan atau teman-teman bisa minta konsultasi ke KBRI pusat bantuan orang asing nanti didi juga yang menanyakan pusat bantuan nomor pusat bantuan orang asing di daerah cungnam silahkan DM di instagram ya DM di instagram atau di tiktok didi ya yang agar teman-teman bisa lebih dekat lagi bisa lebih apa bebas lagi kalau misalkan mau menanyakan sesuatunya di Facebook didi juga ada grup yang namanya phishing g2g korea selatan itu kebetulan didi dipercaya sebagai adminnya jadi untuk teman-teman jangan ragu ya kalau misalkan mau menanyakan sesuatu di situ nah ini sekedar sharing-sharing saja ya didi juga sebenarnya ini tidak selayaknya bekerja di tempat ini karena apa SLC nya kontrak kerjanya itu di kapal tapi dipekerjakan di pabrik nah kenapa didi tidak mengadu tidak pindah karena ini berkebalikan dengan masnya berkebalikan dengan teman-teman yang apa kerja di kapal tapi SLC nya ditambak kayak gitu malah dapat yang apa fishing rasa manufaktur kalau kata kata teman-teman bilang tuh fishing rasa manufaktur ini dikerja di pabrik sario ataupun pakan ikan ya jadi hasil tangkapan yang dibekukan untuk dibiling ditambak jadikan pakan ikan lagi kayak gitu nah untuk masnya ini mas reviewin film dong ini yang punya akun itu itu gimana gitu maksudnya ke apakah memang tidak sesuai SLC karena masnya langsung tanda tangan waktu dapet SLC atau memang disitunya SLC nya itu apa yang sikjang atau tambak gitu tapi bosnya punya dua-duanya gitu ada tambak ada kapal kayak gitu jadi masnya di dipekerjakan di dua tempat kayak gitu itu harus dibalik lagi mas ya nah masnya juga bisa kalau misalkan mau melapor bisa kita melalui jasa pengacara nanti di di apa di di kasih nomor handphone didi di sini di bawah ya nomor WA di apa di kolom deskripsi biar nanti teman-teman bisa menanyakan langsung lewat WA Didi ya oke kayak gitu teman-teman terima kasih atas dukungannya supportnya salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo sub indo by broth3rmax